Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa jalan melaju dari arah Sumatera Selatan menuju Bekasi, Jawa Barat. Pengemudi truk awalnya berusaha menghindari bertabrakan dengan mobil dari arah lawan yang menyalib. Nahas, roda belakang truk malah tergelincir dan mobil akhirnya terperosok ke halaman rumah warga yang tanahnya lebih rendah dari jalan raya. Tadi ada sedikit insiden hampir tabrakan, jadinya sopir ini ngelak hanya terjun ke sini. Dan hari ini juga alhamdulillah banyak warga lingkungan Bugis, khususnya RW2, membantu untuk evakuasi bahan-bahan geloh yang ada di sini, yang sudah diterpal, namun alhamdulillah aman, terkendali. Sulpirnya bagaimana? Sulpirnya alhamdulillah sehat, sulpir dan kernet sehat, dan ini juga lagi nunggu rombongan kawannya untuk evakuasi barang selanjutnya. Ada mobil nyali, Pak, ya, dari awal-awal dari sana tadi. Nah, disini, Pak. Yang disini tadi, Pak. Dalam ini, benggir, Pak. Benggir tadi itu kan, nyampak ban tadi, Pak. Pas nangkaran tadi, kita baca lagi, Pak. Narik dia, Pak. Ban belakang ini. Tarik ke kiri, ya? Iya, ban belakang narik. Dia tunggu sini, ya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Ribuan telur yang bisa diselamatkan kemudian diangkut dengan kendaraan lain untuk diantarkan ke tempat tujuan. Sedangkan untuk evakuasi truk menunggu bantuan alat berat yang akan didatangkan polisi. Mustaki melaporkan dari Kulang Bawang. Kasus pencabulan terhadap siswi SMP di dalam toilet salah satu sekolah dasar di Pringsewu terbongkar. Pencabulan itu direkam oleh warga yang memergokinya. Kemudian videonya tersebar di media sosial. Orang tua korban yang mendapat video tersebut kemudian melapor ke polisi. Itu ada ibu nggak di sini? Nggak ada ibu kemana? Selasa siang, pelaku pencabulan berinisial TB berusia 17 tahun ditangkap. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka dan korban memiliki hubungan asmara. Perbuatan asusila itu dilakukan tersangka saat sekolah sudah sepi atau para pelajar dan guru sudah pulang. Dari hasil jogasi kita mengamankan yang bersangkutan yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Polres didampingi oleh BAPAS. Barang bukti yang kita amankan itu pakaian korban. Kita jerat dengan pasal 76 281 ayat 1 dan 2 undang-undang tentang peringgungan anak itu ancamannya sekurang lebih 15 tahun penjara. Polisi mencinta barang bukti pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan undang-undang perlindungan anak ancaman hukuman yang 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Prinsewuk. Sepekan buron, pria yang mengaku sebagai Bang Jago yang kebal hukum asal Lampung Timur akhirnya menyerahkan diri ke polisi pada selasa siang. Pria yang aslinya bernama Bukhori ini diburu polisi setelah pamer mengonsumsi narkoba dan menggigit senjata tajam di media sosial. Saat di kantor polisi tersangka meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas perbuatannya tersebut dan ia berjanji akan tobat. Penyelidikan polisi mengungkap tersangka adalah seorang pecandu narkoba sejak tahun 2012 lalu. Hasil tes urin tersangka adalah positif menggunakan narkoba. Pada kasus ini, polisi masih memburu perekam video saat tersangka sedang mengonsumsi narkoba yang diduga adalah bandar narkoba. Ini adalah inisial BU, 51 tahun warga desa Muara Jaya kecamatan Sukadana yang merupakan presidivis tindak pidana umum. Sehingga kita petakan di mana yang bersangkutan dicek berada di secara digital dicek di desa Bumi Nabung, Bupaten Lampung Timur. Setelahnya anggota sarkis narkoba segera bergerak namun pelaku BU sudah dinyatakan melarikan diri dan tidak ada di rumahnya. Video Bang Jago yang kebal hukum pamer mengonsumsi narkoba itu beredar luas setelah diunggah di akun media sosial tersangka pada pekan kemarin. Polisi yang melihat video itu kemudian langsung menggerap ke rumah tersangka, namun saat itu tersangka sudah kabur. Asep Saifulo melaporkan dari Lampung Timur. Tim penyidik Polsek Sukarame selasa siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan pembuangan bayi ke sungai di bawah jembatan Jalan Urib Sumo Harjo, Bandar Lampung. Tersangka RA adalah ibu kandung bayi tersebut. Tersangka memperagakan 31 adegan. Bayi perempuan itu dilahirkan di rumah tersangka di kemiling Bandar Lampung tanpa bantuan bidan atau dokter. Pada rekonstruksi ini mengungkap fakta baru bahwa tersangka sempat menginapkan mayat bayi selama satu malam di kamarnya sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Pembunuhan tersebut di latar belakangi tersangka menghilangkan aibnya. Sebab bayi tersebut hasil hubungan gelap tersangka dengan pacarnya. Memang peristiwa ini memang sudah direncanakan sebelum ini? Peristiwa ini memang sudah direncanakan. Jadi ini hasil hubungan gelap, kelahiran bayi itu tidak diinginkan sama perempuan. Jadi terjadilah pembunuhan bayi. Kasus ini terungkap setelah seorang pemulung menemukan mayat bayi perempuan di bawah jembatan pada akhir Februari lalu. Sepekan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelakunya. Pada kasus ini pacar pelaku masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sampai jumpa di video selanjutnya.